Hai teman disini kali ini saya mau kasih info terkait update di aplikasi permata mobile X update di bulan Agustus ya tepatnya tanggal 6 Agustus 2020 itu ada update ke versi 1.23.4 dimana disini membawa perubahan cukup signifikan ya karena sekarang kita bisa transaksi tanpa perlu SMS mtoken khususnya transaksi finansial jadi yang akan kita pakai nanti adalah mobile PIN atau token digital jadi ini sudah mengikuti aplikasi dari perusahaan perbankan lainnya seperti bank BNI dan bank BRI ya jadi kita bisa tunggu lagi SMS dari permata bank yang kadang SMS itu tidak terkirim ya jadi transaksinya menunggu lama bahkan tidak jarang transaksinya harus dibatalkan ini silakan upgrade di masing-masing toko aplikasi ya baik pengguna Android di Google Play atau pengguna iOS di Appstore ini aplikasinya sudah saya update dan ketika saya buka muncul halaman seperti ini ya ini saatnya beralih dari SMS OTP untuk memberikan pengalaman perbankan lebih ringkas lebih cepat dan lebih handal sekarang kamu akan kami bantu untuk membuat token digital dan mobile PIN dengan mengklik lanjut kamu telah setuju syarat dan ketentuan jadi disini saya tap lanjut bagi yang belum login mungkin disuruh login dulu ya masukkan password dari aplikasi permata mobile X atau internet yang pinggir permata internetnya nah setelah saya tap lanjut langsung diarahkan ke permulaian untuk buat mobile PIN ini kita harus masukkan enam digit nomor ya mobile PIN dan disini ada keterangannya hindari kombinasi angka yang mengandung tanggal lahir atau nomor telepon kamu silahkan buat enam digit kode PIN yang yang bersifat rahasia kemudian dibawahnya konfirmasi enam digit nomor PIN setelah itu saya tap OK nah ini dia ya saya buat enam digitnya saya tap OK sekarang saya memasukkan kode challenge yang ditampilkan oleh aplikasi permata mobile X di aplikasi mtoken atau bagi yang masih menggunakan SMS mtoken nanti akan menerima sebuah kode SMS silahkan input di sini ya di bagian kode verifikasi ini silahkan input kode SMS yang dikirim nah karena saya menggunakan aplikasi mtoken jadi saya masukkan kode challenge nya di aplikasi mtoken nah ini ini aplikasi mtoken ya dari permata net saya masukkan PIN dari mtoken kemudian saya input kode challenge nya yang tadi muncul di aplikasi dan saya akan mendapatkan kode respon nah ini kode respon ini saya input di aplikasi ini ya nah setelah saya input ini saya tap OK dan diproses nah disini sudah muncul pembuatan mobile PIN kamu telah berhasil harap ingat mobile PIN kamu dan jaga agar tetap aman sekarang kamu tidak perlu SMS OTP untuk transaksi perbankan berikutnya sebagai pengganti kamu dapat menggunakan mobile PIN untuk pengalaman mobile banking yang cepat mudah aman dan dapat diandalkan nah disini sudah berhasil ya buat mobile PIN dan saya tap selesai di sana dan juga menerima SMS dari permata bank ya itu di import memastikan bahwa permata mobile X ya di tanggal 7 Agustus itu registrasi mobile PIN untuk internet banking dan mobile banking berhasil jika kamu tidak melakukan registrasi hubungi permata TEL ya jadi ini mobile PIN ini tidak hanya bisa digunakan di permata mobile X ya dalam bentuk aplikasi tapi juga bisa juga di internet banking bermata net ketika kita akses menggunakan web browser ya di perangkat komputer laptop atau di smartphone nah kita saya coba transaksi transfer saldo ya rekening bank bermata dari aplikasi permata mobile X itu tampilan halaman verifikasinya sudah berbeda ya dimana sebelumnya menggunakan M token nah sekarang sudah pakai mobile PIN ya tampilannya sudah berbeda seperti ini ya jadi tinggal masukkan 6 digit mobile PIN yang tadi kita buat dan transaksinya sudah selesai jadi seperti ini bagaimana cara ganti SMS M token ke mobile PIN ya cukup melalui aplikasi permata mobile X semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih